Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Layla Rahmi Fitriah dari kelas 3K jurusan D3 Akuntansi 2015. Pada kesempatan kali ini, aku mau sedikit berbagi ilmu tentang intermedic accounting yang sudah aku pelajari di semester 3 di Politeknik Keuangan Negara Sekarang ini. Tapi, sebelum aku mau mulai menjelaskan, aku mau cerita dulu nih kenapa aku bikin video ini. Jadi, aku bikin video ini karena ini merupakan tugas dari salah satu dosen yang pernah mengampu mata kuliah lab intermediate accounting di semester 3 ini. Beliau itu adalah Pak Harastia. Menurutku, Pak Harastia itu sosok dosen yang sangat bersahabat sama muridnya. Dia itu mau menempatkan dirinya, memposisikan dirinya sebagai seorang mahasiswa. Makanya, selama ngajar, beliau tuh menerapkan peraturan-peraturan yang enak banget. Misalnya nih, kita tuh boleh ngantuk di kelas beliau. Terus, kita juga boleh ngemil di kelas beliau. Ya, tapi jangan sampai makan nasi padang aja sih. Bagian yang paling aku sukai dari cara mengajar Pak Harastia itu adalah beliau itu ngajar gak cuma menjelaskan dari prestasi. Gak cuma lihat buku, lalu dijelaskan ulang kepada mahasiswanya. Tapi, kita dalam satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Dimana di dalam kelompok itu sudah tentu ada yang menonjol sehingga ada yang bisa ngajarin temennya. Jadi, setiap pulang dari kuliah Lab Intermediate Accounting itu, kita pasti dapet ilmu deh sedikit-sedikit. Karena, kalau kita malu nanya sama Pak Harastia, kita bisa nanya sama temen satu kelompok kita sendiri. Nah, sekarang kita mulai masuk aja ya ke materi. Di sini, aku mau menjelaskan salah satu metode yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan akhir. Yaitu, Retail Inventory Method. Metode ini tuh biasanya digunakan oleh supermarket-supermarket. Karena, dengan metode ini kita bisa menentukan nilai akhir persediaan tanpa harus melakukan cek fisik. Yang menggunakan metode ini, contohnya kayak Giant, Superhero, terus kayak Alfamart, Indomart, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman perhatikan video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman. Segitu tadi yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang sudah aku sampaikan kepada teman-teman ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.